Selamat malam sahabat pemasyarakatan, mengawali tahun anggaran 2020, Direktura Jendal Pemasyarakatan menghilangkan rapat koordinasi teknis pemasyarakatan setelah sebelumnya mendeklarasikan resolusi pemasyarakatan tahun 2020. Dalam Rekornis PAS 2020 kali ini juga di launching e-pemasyarakatan berupa launching aplikasi sistem informasi kerjasama pemasyarakatan atau SICAP dan juga pengembangan fitur sistem database pemasyarakatan yaitu layanan biometrik di mana memungkinkan narapidana untuk mengetahui secara pasti hak integrasi dan registrasinya. Yang ini langsung terhubung dengan lapas narkotik agar. Narapidana untuk mengetahui hak-haknya yang bersantan akan melakukan siti jaring di selim-selim yang ada di lapas narkotik. Yang ini langsung terhubung dengan rapat koordinasi teknis pemasyarakatan berikutnya, kita resmi, speed up, berprestasi, pemasyarakatan, bersih, melayani. Kita tidak ingin yang selama ini dibeluhkan oleh masyarakat, hambatan-hambatan terhadap layanan itu harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan teknologi informasi. Prinsipnya adalah kita memberikan layanan tanpa pengli, tanpa diskriminasi, tidak sulit, tidak berbelit-belit, merubah hari menjadi menit. Terima kasih telah menonton!